Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan hadirin persidangan yang kami hormati dalam pernyataan pembukaan ini kami akan menguraikan gambaran umum mengenai duduk perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi semata-mata sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Saudara Penuntut Umum dalam tututannya tanpa memaparkan sejumlah fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan hal ini semata-mata agar Majelis Hakim yang mulia para hadirin dalam persidangan ini serta masyarakat pada umumnya dapat mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan terlebih lagi agar kebenaran material yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan terdakwa Basuki Hariman merupakan pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang impor daging sapi yang berasal dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat selain itu terdakwa Basuki Hariman yang memiliki usaha lain di bidang pelabuhan dari sinilah terdakwa pertama kali mengenal Saudara Kamaludin melalui Saudara Zaki Faisal dimana PT. Spekta Selaras Bumi yang awalnya hanya dimiliki oleh Saudara Kamaludin dan Saudara Zaki Faisal pada saat itu memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan perusahaan tersebut kemudian Saudara Zaki Faisal menawarkan kepada terdakwa Basuki Hariman untuk menanamkan modalnya dalam PT. Spekta Selaras Bumi bahwa setelah Saudara terdakwa setuju untuk menempatkan modalnya itu dalam PT. Spekta Selaras Bumi maka selanjutnya susunan pemegang saham PT. Spekta Selaras Bumi berubah menjadi sebagai berikut kesatu terdakwa Basuki Hariman memiliki 51.000 lembar saham kedua Saudara Kamaludin memiliki 20.000 lembar saham ketiga Saudara Zaki Faisal memiliki 10.000 saham dan keempat Saudara Yogi Kris Diantara memiliki 9.000 lembar saham adalah suatu hal yang wajar apabila kemudian terdakwa Basuki Hariman dan Saudara Kamaludin yang melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas strategi usaha PT. Spekta Selaras Bumi untuk pengembangan pelabuhan di Marunda hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Saudara Kamaludin dalam keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Juni 2017 dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengenalkan terdakwa Basuki Hariman dengan Saudara Patrian Akbar adalah Saudara Kamaludin itu sendiri setelah dirinya mendengar cerita dari terdakwa Basuki Hariman mengenai proses judicial review atas Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang sudah lama diproses di Mahkamah Konstitusi tetapi belum diputus menanggapi cerita terdakwa Basuki Hariman Saudara Kamaludin kemudian menyatakan bahwa dirinya mengenal salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Saudara Patrian Akbar dari keterangannya sebagai saksi Saudara Kamaludin menyatakan bahwa dirinya dapat mencari tahu kapan putusan atas judicial review atas Undang-Undang Keternakan dan Kesehatan Hewan akan dibacakan fakta ini sejalan dengan keterangan Saudara Patrian Akbar sebagai saksi di dalam persidangan bahwa Saudara Kamaludin datang menemui Saudara Patrian Akbar dan menyatakan bahwa akan mengenalkan Saudara Patrian Akbar dengan Saudara Basuki Hariman Majelis Hakim yang mulia Saudara Jaksa Penutut Umum yang dan hadirin persidangan yang kami hormati berasarkan hal tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa Basuki Hariman sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk meminta dikenalkan dengan Saudara Patrian Akbar terdakwa Basuki Hariman hanya menceritakan kepada Saudara Kamaludin mengenai proses judicial review atas undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak kunjung dibacakan putusannya padahal untuk diajukan sejak tahun 2015 perhatian terdakwa Basuki Hariman akan hal ini tentu cukup beralasan karena sebagai importer daging sapi beku terdakwa Basuki Hariman membutuhkan adanya keperhatian hukum terkait proses judicial review atas undang-undang peternakan kesehatan hewan hal ini bukan karena terdakwa memiliki kepentingan atas proses judicial review tersebut mainkan keputusan judicial review ini juga sudah menjadi concern yang para importer daging sapi beku yang tergabung dalam ASP-IDI hal ini sebagaimana diketahui dari keterangan Saudara Kuswandi Wangijaya yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan juga keterangan terdakwa Basuki Hariman dan terdakwa M. Feni ada pun rekaman yang membicara pembicara rekaman pembicaraan telpon antara Saudara Basuki Hariman dengan Saudara Kuswandi Wangijaya yang dijadikan sebagai alat bukti petujuk dan dasar oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa terdakwa Basuki Hariman merupakan pihak yang paling awal berniat untuk melakukan pengurusan terhadap permohonan judicial review mempunyai inisiatif untuk mengurus perkara di Mahkamah Konstitusi adalah sangat tidak berdasar hal ini dikarenakan Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan asumsi dan interpretasinya sendiri terhadap pembicaraan antara terdakwa Basuki Hariman dan Saudara Kuswandi Wangijaya tanpa melihat secara keseluruhan dan utuh fakta dalam persidangan hal ini jelas menunjukkan ketidakcermatan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tututannya sehingga menimbulkan kesesatan dalam alur fakta yang sebenarnya pembicaraan antara terdakwa Basuki Hariman dengan Saudara Kuswandi Wangijaya terjadi setelah Saudara Kamaludin menjanjikan kepada terdakwa Basuki Hariman untuk mengenalkan dengan Saudara Patryas Akbar terhadap permohonan terhadap permohonan satu-terempuan yang terdakwa Basuki Hariman dan terdakwa Basuki Hariman yang terdakwa Basuki Hariman karena terdakwa mengetahui Kamaludin sering bermain golf dengan Patryas Akbar oleh karanya bukan Kamaludin yang menawarkan untuk dilakukannya pengurusan terhadap permohonan uji materi perkaraan nomor 129 garis piring PU garis piring 13 Romawi garis piring 2015 tersebut apa yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas sangat jauh berbeda dengan Saudara Kamaludin di dalam persidangan yang menyatakan bahwa tujuannya membantu terdakwa Basuki Hariman adalah agar usaha terdakwa Basuki Hariman dapat berjalan dengan lancar sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menjalankan usaha antara terdakwa Basuki Hariman dan Saudara Kamaludin di Marunda dalam PT Spekta Selaras Bumi sebagai usaha bersama mereka Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Jaksa Umumi dan hadirin persidangan yang kami hormati setelah menyimak dan mencermati jalannya persidangan perkara pidana aku terbukti bahwa sejumlah pertemuan yang terjadi antara terdakwa Basuki Hariman dengan Saudara Patrias Akbar dilakukan atas inisiatif dari Saudara Kamaludin dalam sejumlah pertemuan antara terdakwa Basuki Hariman dengan Saudara Patrialis terdakwa Basuki Hariman tidak pernah meminta kepada Saudara Patrias Akbar untuk memenangkan perkara nomor 129 garis miling PU garis miling 13 Romawi garis miling 2015 terdakwa Basuki Hariman hanya menanyakan mengenai kapan pembacaan putusan perkara nomor 129 garis miling PU garis miling 13 Romawi garis miling 2015 bahkan sejak awal pertemuan Saudara Patrias Akbar sudah mengingatkan kepada Saudara Basuki Hariman agar jangan sekali-kali membicarakan mengenai perkara jangan berbicara mengenai uang terlebih lagi Saudara Patrias Akbar memastikan terlebih dahulu bahwa terdakwa Basuki Hariman bukan merupakan pihak yang berperkara karena Saudara Patrias Akbar tidak bersedia bertemu dengan pihak yang berperkara selama mengetahui bahwa terdakwa Basuki Hariman bukan merupakan pihak dalam perkara nomor 129 garis miling PU garis miling 13 Romawi garis miling 2015 maka Saudara Patrias Akbar bersedia bertemu dengan Saudara Basuki Hariman bahkan dalam pertemuan kesempatan pertemuan yang dilakukan di vila milik Saudara Patrias Akbar di puncak terdakwa juga menjelaskan mengenai bahaya penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia yang dapat menibulkan kerugian masyarakat banyak selain itu Saudara Patrias Akbar dalam keterangannya sebagai saksi telah menegaskan bahwa kalau di Mahkamah Konstitusi terdapat 9 orang hakim dan semua putusan harus diambil oleh 9 orang hakim secara kolektif kolegial fakta-fakta hukum tersebut dikesempatkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga membuat surat tuntutan sangat tidak objektif bahkan cenderung menyesatkan dan dipaksakan hal ini tampak pada sebagian besar surat tuntutan yang hanya mendasarkan pada asumsi dan interpretasi Saudara Jaksa Penuntut Umum dari hasil rekaman elektronik tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya hal ini membuktikan bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam membuktikan unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yang sama sekali tidak terpenuhi Majelis Hakim yang mulia Saudara Jaksa Penuntut Umum dan hadirin persidangan yang kami hormati tidak dapati pengkiri bahwa dari hasil persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa Basuki Hariman telah memberikan janji ataupun hadiah kepada Saudara Patryas Akbar dalam keterangan yang disampaikan oleh Saudara Kamaluddin terungkap fakta bahwa uang-uang yang diminta oleh Saudara Kamaluddin kepada Terdakwa Basuki Hariman dengan jumlah keseluruhan sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat adalah murni permintaan dari Saudara Kamaluddin bahkan Saudara Kamaluddin telah mengakui bahwa Saudara Patryas Akbar sama sekali tidak mengetahui adanya permintaan uang dari Kamaluddin kepada Saudara Terdakwa Basuki Hariman bahkan Saudara Patryas Akbar tidak pernah mengetahui bahwa uang sejumlah 10 ribu dolar Amerika Serikat diberikan oleh Saudara Kamaluddin kepada Saudara Patryas Akbar sebagai pembayaran utang Saudara Kamaluddin kepada Saudara Patryas Akbar berasal dari Terdakwa Basuki Hariman namun sangat disesalkan meskipun alat bukti berupa bukti setar sejumlah uang dari Saudara Patryas Akbar kepada Saudara Kamaluddin yang membuktikan adanya transaksi pinjam-meminjam antara Saudara Kamaluddin dengan Saudara Patryas Akbar namun hal ini disangkal oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya dengan mengatakan bahwa bukti tersebut hanya merupakan dalih dan bukan dalil hal ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menangkis bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa terlebih lagi Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pemberian berupa uang ataupun janji dari Terdakwa kepada Saudara Patryas Akbar baik secara langsung maupun melalui perantaran Saudara Kamaluddin Majelis Hakim yang mulia Saudara Jaksa Penuntut Umum dan hadirin persidangan yang kami hormati dalam persidangan perkara ini Saudara Kamaluddin telah dengan tegas mengakui fakta-fakta penting yang dapat menyangkal semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adapun fakta penting yang diakui oleh Saudara Kamaluddin adalah sebagai berikut Kesatu Pada saat Saudara Kamaluddin menemui Saudara Patryas Akbar dengan maksud untuk mengenalkan kepada Terdakwa yang akan menanyakan kapan putusan akan dibacakan Saudara Kamaluddin mengakui bahwa atas inisiatif dirinya ia mengatakan kepada Saudara Patryas Akbar bahwa nanti ada tanda terima kasihnya menanggapi penyataan Kamaluddin tersebut Patryas Akbar kemudian menjawab gak lah kita gak mikir gituan kedua Saudara Kamaluddin mengakui bahwa dirinya lah yang mempunyai inisiatif untuk meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan bermain golf dan untuk melaksanakan umroh dengan jumlah keseluruhan uang yang Saudara Kamaluddin terima sejumlah 50 ribu dolar Amerika Serikat ketiga Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saudara Kamaluddin untuk menjanjikan sesuatu kepada Saudara Patryas Akbar keempat Saudara Kamaluddin tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa Masyuki Hariman bahwa uang yang dimintanya tersebut adalah untuk pengurusan permohonan judicial review di kamar-kamar konstitusi kelima Saudara Patryas Akbar tidak pernah meminta imbalan terkait dengan perkara judicial review perkara nomor 129 garis miring PU garis miring 1513 Romawi garis miring 2015 judisi review nomor 129 6 6 mempunyai inisiatif sendiri untuk mengambil foto draft keputusan perkara nomor 129 garis miring PU 13 Romawi garis miring 2015 dan bukan atas permintaan terdakwa ketujuh terdakwa tidak pernah menyatakan permintaan khusus menyampaikan permintaan khusus mengenai substansi perkara nomor 129 garis miring PU 13 Romawi garis miring 2015 melainkan hanya menanyakan kapan putusan atas perkara tersebut dibacakan ke delapan saudara kamaludin tidak mengetahui bahwa tanggal 2 agusus 2016 sudah ada rapat permusyawaratan hakim disikat RPH di maafah maafah konsusi yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon dimana RPH tersebut dilakukan sebelum terdakwa dikenalkan kepada patrialis akbar kesembilan saudara kamaludin beri isiatif sendiri untuk meminta 2 miliar rupiah kepada terdakwa dan tidak pernah ada realisasi pemberian uang sejumlah 2 miliar rupiah kepada beberapa beberapa hakim mahkamah konstitusi yakni hakim arif hidayat dan hakim suhar toyo selain fakta-fakta tersebut di atas saudara-saudara berdasarkan keterangan saksi kuswandi wangi jaya diketahui bahwa sebenarnya para importer yang tergabung dalam aspidi sudah lama menantikan dibacakannya putusan perkara nomor 129 garis ring PU 13 romawi garis mening 2015 yang sudah terlalu lama diajukan namun belum diputus oleh makamah konstitusi namun setelah keluarnya putusan perkara nomor 129 para importer tinggal menetapkan yang mana yang membeli daging India sedangkan masih banyak lagi item-item yang dapat diimpor dari New Zealand Australia maupun Amerika Serikat Adapun keterangan saksi Khuswandi Wangi Jaya ini sejalan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan mengetahui kapan putusan perkara nomor 129 garis mening PU 13 romawi garis mening 2015 dibacakan adalah untuk menentukan strategi bisnis ke depan selain itu bisnis terdakwa hanya berkaitan dengan daging berkelas tinggi atau primary cut dengan pelanggan yang dari pihak-pihak dari hotel-hotel dan set-restoran sehingga putusan perkara nomor 129 yang memperbolehkan sistem zona base sama sekali tidak berpengaruh terhadap usaha terdakwa yang harus hanya mengimpor daging primary cut karena dalam zona base dalam undang-undang pertanakan hanya mengatur mengenai impor daging secondary cut yang saat ini dilakukan oleh banyak usaha logistik atau bulog majelis hakim yang mulia saudara jaksa penutut umum dan hadirin persidangan yang kami hormati dari keseluruhan faktor tersebut di atas maka sangat jelas dan terang bahwa unsur-unsur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A sama sekali tidak terpenuhi karena terdakwa sama sekali tidak terbukti memberikan sesuatu kepada Patriarist Akbar dan tidak terbukti telah memberikan janji kepada Patriarist Akbar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih lagi terdakwa bukan merupakan pihak dalam perkara nomor 129 garis biding PU 13 Romali garis biding 2015 dalam persidangan ahli dokter Khairul Huda SHMH telah menjelaskan secara rinci bahwa agar dapat dikatakan telah terjadi tidak bidana suat maka harus ada terjadinya perpindahan kekuasaan sesuatu dari pemberi atau kepenerima dalam suatu peristiwa keperdataan yang mungkin dianggap sebagai lavering atau penyerahan barang bisa juga bentuknya adalah janji kalau janji itu kalau janji tentu dalam arti sesuatu yang berpindah tapi sudah ada kesepakatan kalau tidak adanya kesepakatan tentulah bukanlah adanya janji lebih lanjut akli menyatakan bahwa pasal 6 ayat 1 huruf A ini pasti berbentuk karena kesepakatan kedua pelah pihak antara pemberi dan penerima karena menurut not sah cleft of del naming karena penyelapan itu adalah delik penyertaan mutlak yang perlu pasti ada kesepakatan yang sudah disetujui dalam konteks pasal 6 ayat 1 huruf A tentu si pemberi sudah ada kesepakatan dengan hakim tidak ada subyek lain yang bisa diterapkan disini karena ini adalah subyek dengan kualitas yang khusus terkait dengan pemberian janji ahli menyatakan bahwa janji itu bukan sesuatu yang di dalam sike akan tetapi sudah keluar dari bentuk kata-kata yang diucapkan dalam kata-kata yang disetujui prestasi yang diucapkan diminta atau prestasi yang disetujui akan diberikan dari pendapat ahli tersebut dan jika dikaitkan dengan fakta yang ada dalam persidangan maka terdapat tidak dapat dikatakan telah memberikan sesuatu kepada Patrialis Akbar yang merupakan seorang hakim kenapa